Untuk sumbernya disini teman-teman ya Per set low Nah ini dia per set low Nah kita akan lihat jadi ini lebih cepat aja Sebetulnya kalau misalkan kita cari di google itu banyak ya Terus untuk yang ketiga ini saya akan buat rumusnya Ataupun jual rumusnya itu rumus Pomset Jadi kan beda-beda teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya jumpa lagi di channel saya Di video kali ini saya ingin sharing pengalaman saya Jualan di Sopi dengan modal minim 100 ribu Bisa mendapatkan untung sampai 1 juta per bulan Dan ini bersih Video ini rekomendasi buat kalian yang belum banyak modal Untuk bisa jual di Sopi Ataupun untuk dropship di Sopi Nah produk apa yang saya jual Bagaimana cara menjualnya Dan seperti apa perhitungan keuntungannya Di video ini saya ingin bagikan tipsnya Setelah tuntas pesis saya pribadi Jadi buat teman-teman yang pengen tahu step by stepnya Simak video ini sampai selesai Dan tanpa banyak basa-basi Kita mulai bahas aja Jadi produk apa yang saya jual di Sopi ini Produknya adalah produk non-fisik Ataupun produk digital Sebagian orang mungkin sudah tahu ya Produk digital itu keuntungannya untuk apa Kita bisa nonton Terus kita juga bisa digunakan Untuk kebutuhan jasa dan yang lainnya Nah kita bisa menjual juga teman-teman ya Dan untuk hasilnya seperti ini Jadi ini adalah toko yang sudah saya kelola Di bulan Mei Di bulan Mei bisa teman-teman lihat Datanya seperti ini Dari mulai segi kunjungan Tambah keranjang Sampai pesanan siap kirim Per setiap bulannya itu saya mendapatkan produk terjual Itu sekitaran 50 ke atas Dan disini adalah Profit sebetulnya ya Bukan omset Kalau misalkan kita jualan fisik Pasti dianggapnya ini adalah omset Tapi kalau misalkan kita menjual produk digital Tanpa jasa Ini dianggapnya itu adalah profit Nanti akan saya bahas teman-teman ya Kenapa ini bisa dibilang profit Nah ini adalah produk yang sudah siap kirim Yaitu 20 pieces Nah tapi ini adalah data yang lebih jelasnya Per bulannya saya mendapatkan penjualan sekitaran 1,5 jutaan Dan ini bersih Gimana? Kalau misalkan kita melihat profit 1 juta per bulan Enak teman-teman ya Jualannya nggak ribet gitu kan Tinggal kirim aja file-nya Tanpa harus packing dan yang lainnya Semacam dropship Tapi bukan dropship Kalau misalkan teman-teman tertarik Simak aja video ini sampai selesai ya Saya akan kasih tahu step by stepnya Oke Jadi disini kalau misalkan teman-teman udah paham ya Sudah ngerti gitu kan Dari segi keuntungan Kita akan bahas dulu nih Dari segi nilai ini ya Nominal ini teman-teman ya Kok bisa gitu kan Nominal ini dianggapnya profit bukan omset Oke Jadi saya akan bahas dulu Nah Saya akan buat sebuah gambaran Modal 100 ribu Ini sesuai judul ya teman-teman ya Modalnya itu 100 ribu Nah 100 ribu Yang saya jual disini adalah Produk non-fisik Tanpa jasa Tanpa jasa disini kita tinggal ngumpulkan aja file Setelah itu kita jual Nah itu teman-teman ya Secara singkatnya Nah disini saya udah punya modal 100 ribu Selanjutnya disini saya itu cari sumbernya Nah cari sumbernya Untuk cari sumber mungkin kita akan bahas nanti teman-teman ya Nah cari dulu sumbernya Cari riset Baik itu di google Ataupun di youtube Dimanapun Cari dulu sumbernya ya Yang sekiranya produk itu bakalan cocok Untuk masyarakat Indonesia Dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia juga Jadi untuk risetnya lumayan agak sulit teman-teman ya Nah ketika sudah mendapatkan sumbernya Baru disini kita cek dulu produknya Kalau misalkan produknya cocok Baru kita beli Nah ceritanya Untuk satu produk Ya untuk satu produk Ataupun satu paket Atau paket teman-teman ya Kita dapet nih Isinya itu dari satu produk itu 300 file misalkannya 300 file teman-teman ya Ingat-ingat Ingat-ingat lagi Tulis aja lah biar tau gitu kan 300 file Nah Jadi satu produk itu 300 file Tapi dianggapnya itu satu produk kan Oke Kalau misalkan kita udah mendapatkan produknya Baru disini kita itu buka toko Di Sophia Buka toko Buka toko Di Sophia Ini cara saya teman-teman ya Di Sophia Nah ketika udah buka toko di Sophia Dari mulai optimasi Apa namanya Logo Deskripsi Deskripsi toko maksudnya ya Terus dekorasi toko Dan yang lainnya Baru kita langsung upload produk Nah untuk upload produk Disini itu Satu produk tadi Itu saya pecah menjadi Berapa produk ya Kalau gak salah 30 produk kan teman-teman ya 30 produk yang di upload ke Sophia Jadi ini saya akan tulis 30 produk 30 produk Nah kayak gini Ini 30 produk saya upload di Sophia Jadi kayak semacam produknya itu banyak teman-teman ya Tapi Ya dari satu sumber gitu kan Satu produk sebetulnya ya Nah ini saya pecah ya Pecahnya itu dari Beberapa keuntungan Misalkan nih Ini ada Empat teman-teman ya Percontohannya adalah empat Untuk produk pertama Ini adalah paket hemat Paket hemat Nah Anggaplah ini Satu produk ya Produk ini itu isi Produknya itu 30 Eh sorry bukan 30 Ya itu 10 ya Jadi judulnya nih ya Saya akan bahas aja dengan judulnya Jadi 10 ini Misalkan itu 10 File Excel Misalkan ya Excel Siap pakai Nah siap pakai Kayak gini ya Nah ini kan gak jelas teman-teman Maksudnya itu Yang file Excel ini Paket apa Akuntansi Ataupun file Excel Bisnis Ataupun yang lainnya Soalnya kan gak dibahas dengan jelas Teman-teman ya Ini untuk produk pertama Ini percontohan judulnya ya Biar kegambar gitu kan Nah untuk produk yang keduanya Saya buat juga Dengan judul yang sama Teman-teman ya 10 file Excel Siap pakai untuk akuntansi Ditambahkan lagi Teman-teman ya Nah disini Untuk kelebihannya Saya kasih menjadi Pocher Nah terus yang ketiga Sama teman-teman ya Diulangi gitu kan Untuk judulnya Nah disini Saya buatnya itu Keuntungannya Menjadi bundle Terus yang keempat Disini Combo Combo hemat Teman-teman ya Combo Hemat Nah kebayangkan Kita beli Dari sumbernya itu 100 ribu Kalau misalkan kita pecah Di Shopee teman-teman ya Itu bisa menjadi Beberapa produk Teman-teman ya Dan bayangkan saja Kalau misalkan nih Dari 50 orang Teman-teman ya 50 orang pengunjung ya 50 orang pengunjung Pengunjung Itu dia itu Membeli produknya Teman-teman ya Dia itu beli produk Yang pertama Dia itu memberi produk Yang kedua Ketiga 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 Dan selanjutnya Itu pasti bakalan Lumayan dapatnya Dan kita cuman Butuh modal 100 ribu aja Disini udah kebayang gak Teman-teman Tapi kalau misalkan Teman-teman masih Belum bisa Ngebayangin Ataupun gak kegambar Sama sekali Silahkan tulis di kolom komentar Ataupun silahkan Diskusi dengan saya Di Instagram Oke Nah dari sini Kalau misalkan Kita udah dapet Pelanggan yang enak Itu kan udah ngasih Ulasan yang bagus Nantinya si pembeli itu Akan terus repeat order Tapi untuk repeat order Itu gak rekomendasi Kalau dia udah beli Di paket hemat Jangan dikasih lagi paket hemat Tapi rekomendasikan di bagian Pocher Teman-teman ya Misalkan kayak gini Ini untuk 10 file Siap pakai Nah file-nya itu Jangan disamakan Teman-teman ya Misalkan nih Yang 10 file ini Apa namanya Tentang rumus Apa ya Penjualan Tentang rumus penjualan Jadi Jadi 10 file ini Semua itu rumus penjualan Untuk di file yang kedua Yang isi pocher ini Adalah rumus Laba bersih Misalkan teman-teman Laba bersih Terus untuk yang ketiga ini Saya akan buat rumusnya Ataupun jual rumusnya itu Rumus Pomset Jadi kan beda-beda Teman-teman ya Kalau misalkan kita ngejual Di produk paket hemat Adalah rumus penjualan Di bagian produk pocher Itu rumus penjualan Semuanya sama Ya nanti bakalan rugi Teman-teman ya Gimana caranya pembeli Repeat order Kalau misalkan kayak gitu Nah saya menggunakan Sistem seperti ini Jadinya Kalau misalkan si pembeli Udah menikmati Sepuluh file Rumus penjualan Dia akan nanya lagi Kak ada rumus yang lainnya Enggak Nah kita rekomendasikan Ke produk yang kedua Teman-teman Adakah ini bonusnya Kita bisa kasih kakak pocher Khusus Nah di dalam produk kedua ini Kakak bisa mendapatkan Rumus laba bersih Jadi gimana caranya Kakak bisa mendapatkan Perhitungan laba bersih Itu kayak gimana Nah otomatis Yang repeat order itu Dia akan beli lagi Ketika dia udah pakai Dia akan beli lagi Kita rekomendasikan Ke produk ketiga Keempat dan selanjutnya Jadi Secara kesimpulannya Kalau misalkan kita jual Produk non-fisik Dalam satu produk Itu jangan sama File-nya teman-teman Usahakan beda Jadi disini emang Benar-benar banyak file ya Dibutuhkannya itu Banyak file Disini mungkin udah Kebayang teman-teman Dan untuk keuntungan juga Mungkin udah kehitung Nah kalau misalkan udah kebayang Kita bahas Bagaimana caranya Kita mencari sumbernya Oke Kita akan coba Langsung praktekan teman-teman ya Nah Disini ceritanya Saya ingin ngejual File Preset Playroom Teman-teman ya Jadi kalau misalkan Rumus Excel itu agak sedikit sulit Kita yang Punya skill sih Biasanya Kita punya skill Terus kita buat Sebuah laporan Terus kita jual Itu bisa sih enak ya Untuk sumbernya Disini teman-teman ya Preset love Nah ini dia Preset love Nah kita akan lihat Jadi ini lebih cepat aja Sebetulnya kalau misalkan Kita cari di Google Itu banyak ya Tentang Preset Playroom Yang premium Tapi disini saya akan Mengacu ke website ini aja Ini adalah website luar negeri Jadi bisa teman-teman Cek dulu ya untuk Websitenya Seperti ini Ataupun bisa lihat dulu Di Shopee ada gak Produk yang sama Seperti ini Kalau misalkan ada Bisa teman-teman skip Kalau misalkan Berbeda ataupun gak ada Ini bisa teman-teman jual Dengan untung yang cukup lumayan Misalkan harganya itu bisa 10.000 15.000 Dan selanjutnya Nah Kalau misalkan udah Nemu teman-teman Ataupun udah Krop nih Mau beli di website ini Teman-teman tinggal klik Yang 334 lebih Preset bundle Diklik Nanti akan dikasih Preview Teman-teman ya Nah previewnya itu Seperti ini Jadi kalau misalkan Kita beli presetnya Kita akan mendapatkan Apa namanya Ligrum Temperate Ligrumnya Ataupun preset Ligrumnya Itu gambarnya Seperti ini Jadi kalau misalkan Kita pakai Kita foto nih ya Apa namanya Pemandangan Kita bisa dapat Epek-epek Kayak gini Nah kalau misalkan Teman-teman udah Cocok Udah klop Langsung dibeli Gimana cara belinya Gampang Teman-teman tinggal klik aja Download preset bundle ini Terus Setelah itu Teman-teman tinggal Isi untuk Nama depan Dan nama belakang Saitu email dan email Konfirmasinya Nah tapi Untuk pembayarannya Disini hanya ada dua Yaitu Visa dan Paypal Untuk Paypal Disini teman-teman itu Bisa daftar dulu ya Yang lebih gampang Paypal teman-teman ya Kalau misalkan Ingin menggunakan Visa Teman-teman bisa Menggunakan Bank Jago Ataupun bisa menggunakan Genius Ya Nah itu step selanjutnya Bisa teman-teman Cari aja di Google ya Untuk bagian Paymed Code Ataupun untuk Pendaftarannya Nah Selanjutnya Disini teman-teman Tinggal isi aja Untuk harganya Ini 6 dolar Sekitaran 70 ataupun 80 ribu Gak nyampe 100 ribu Teman-teman ya Gak nyampe 100 ribu Nah silahkan teman-teman Buy dulu Ataupun beli dulu Tunggu file-nya Dikirimkan ke email Jadi usahakan email-nya Aktif teman-teman ya Jadi ini gak di packing ya Gak di packing Jadi ini langsung Dikirim ke email teman-teman Nah kalau misalkan Sudah disini teman-teman itu Barulah upload Ke Shopee Nah kalau misalkan Di upload Yang harus teman-teman Perhatikan disini adalah Dari sisi Desain thumbnailnya Kita akan coba Lihat dulu di Shopee teman-teman ya Yang menjual Preset Ligroom Itu tampilannya Seperti apa sih Nah kita akan lihat disini Misalkan disini Kita akan cari Preset Ligroom Jadi teman-teman itu Bakalan tahu gitu kan Nah untuk tampilannya Seperti ini Jadi ini kita harus Foto-foto aja Teman-teman ya Jadi kita nikmati dulu Satu file ya Dari sini ya Misalkan kita ingin Coba untuk Preset yang ini nih Nah kita akan coba Yang headway ini Kita foto-foto gitu kan Foto semacam Alat ataupun apa Terus kita langsung Buat tampilannya Seperti ini Nah itu kayak gini Teman-teman ya Ini ada 4 gambar Ini bisa menggunakan Photoscape Kalau misalkan teman-teman Di komputer Ataupun di laptop ya Seperti ini Jadi untuk riset Thumbnail Jualan produk digital Itu kayak gini Teman-teman ya Dan perhatikan juga Untuk harga tertinggi Di Shopee ini berapa Ini 100 ribu Masih kejual Tapi agak sedikit mahal Teman-teman ya Nah yang banyaknya Itu di angka 15 ribu Sampai 70 ribuan Jadi ini bisa teman-teman Riset dulu Untuk harganya Ya Pembelian Gimana dalam cara Konfirmasi pesanan Produk digital Nah produk digital Dengan produk fisik Itu beda Untuk konfirmasi pesanannya Untuk produk non-fisik Ataupun produk digital Teman-teman ya Kita konfirmasi Dari salah satu Apa namanya Prom Teman-teman ya Jadi ini kita gak perlu Pakai kurir Teman-teman ya Kita tinggal Masukkan aja Data-data nya Setelah itu Dia akan berubah Status pengirimannya Teman-teman ya Kalau misalkan produk non-fisik Itu kan harus packing dulu Terus harus Print dulu resi Karena itu kan Bakalan ribet Teman-teman ya Kalau misalkan nih Ada satu yang beli Teman-teman ya Kalian tinggal klik aja Di sini Perubahan Status pesanan ya Untuk produk non-fisik Nanti akan saya Sertahkan linknya di bawah Kalau misalkan Teman-teman udah coba praktek Nah jadi Di sini teman-teman ya Ini Home nya Perubahan status pesanan Produk non-fisik Pastikan sudah Atau pengiriman Sehingga muncul resi otomatis Pada pesanan kamu Jadi Yang pertama teman-teman Tinggal masukkan aja ya Kalau misalkan ada Pembelian gitu kan Masukkan nanti Apa namanya Shopee username nya Misalkan yang ini ya Punya saya Entry digital Terus itu Nanti masukkan emailnya Email ini adalah email yang aktif Wajib ya Untuk email yang aktif Terus Masukkan nih Nomor pesanan Tinggal select aja order Terus masukkan nih Nomor pesanan yang mana Misalkan yang ini teman-teman ya Tinggal klik Nanti akan muncul di sini Nantinya ya Nah setelah itu Teman-teman itu Masukkan nomor pesanannya Dilihat aja teman-teman ya Nomor pesanannya Maksimal 4 nomor pesanan Dan dipisah Menggunakan tanda koma Kalau misalkan Banyak sekali pesanannya Selanjutnya di sini Bukti pengiriman Ataupun penerimaan pesanan Nanti teman-teman itu upload Lampirkan bukti chat Di aplikasi Shopee Bahwa pembeli telah menerima pesanan Atau bukti pengiriman pesanan Jadinya gini Kalau misalkan produk fisik Eh sorry Kalau misalkan produk non-fisik Itu kita harus follow up lagi Si pembelinya Nanya gitu kan Kak untuk produknya Udah nyampe belum? Udah Nah itu udah menjadi bukti Teman-teman ya Kalau misalkan kita gak follow up Nanti bakalan sulit Untuk dikonfirmasi Di bagian sisi pengirimannya Jadi kalau misalkan kita lewat sini Semuanya itu harus Bener-bener dikondisikan teman-teman ya Apalagi yang di bagian akhir nanti Kalau ketika barangnya udah nyampe Baru kita langsung chat Si calon pembelinya Itu diwajibkan untuk chat Menggunakan chat Shopee teman-teman Jadi gak boleh lewat PA Kalau misalkan udah Komfirmasi pesanan Yang menjadi pertanyaannya adalah Gimana biaya adminnya dang? Oke untuk biaya admin teman-teman ya Nah disini ceritanya Saya menjual satu produk Dan udah closing teman-teman ya Disini untuk biaya adminnya itu gak ada Serius ini nol teman-teman tuh Ini nol Nol Subtotal ongkos kirim nol Ongkir yang dibayarkan itu nol teman-teman ya Nah kita akan lihat Perinciannya disini juga nol semuanya teman-teman ya Kalau misalkan saya lihat disini Untuk biaya adminnya itu gak ada Tapi belum saya cek di bagian Produk yang termasuk Apa ya biaya admin kayak gitu ya Ada sih di Shopee teman-teman ya Yang 2,5 Yang 1,7 Kalau gak salah ya Itu ada teman-teman Nanti akan saya cek lagi Nanti saya akan informasikan di deskripsi Kalau misalkan ini gak ada biaya adminnya Ataupun biaya adminnya itu kecil Ini peluang buat teman-teman Yang gak mau Ngelihat biaya admin di Shopee membengkar gitu kan Bisa jualan produk non-fisik Nah jadi itu teman-teman ya Step by step singkat sebetulnya ya Untuk jualan di Shopee Dan kalau misalkan saya Kasih kesimpulan dari awal sampai akhir Kita lihat dari sisi Kekurangan dan kelebihannya Untuk kekurangannya sebetulnya ada ya Kita jualan produk non-fisik Yang pertama Itu ribet Kenapa bisa ribet? Kalau misalkan ada penjualan Itu harus input di bagian sini Dan paling susahnya adalah Kita pull up salam pembeli Salam pembeli kalau misalkan Gak ada melampirkan sebuah pernyataan Kalau produknya udah cerima Itu bakalan sulit nantinya teman-teman ya Di bagian sininya Jadi kalau misalkan ada yang beli Langsung aja kirim file-nya Setelah itu teman-teman itu kasih buktinya Kak tolong di cek produknya udah nyampe Nanti di cek oleh si pembelinya Terus dia itu akan menginformasikan Ya kak udah nyampe Saya akan download nanti ya Nah kalau misalkan udah dapet seperti itu Sikir-sikir langsung dikirim Itu yang pertama teman-teman ya Terus yang kedua Kalau misalkan kita jualan produk non-fisik di Shopee Di aplikasi Android itu gak kedetek Ya misalkan kita masuk ke pencarian nih Masuk ke pencarian seperti ini teman-teman ya Terus misalkan kita ingin cari File preset ya Yang kayak tadi ya Preset di Groom kayak gini Nah Kalau misalkan di aplikasi Itu gak bakalan muncul teman-teman ya Kayak semacam blank gitu kan Produk tidak ditemukan seperti itu Tapi kalau misalkan kita akses Menggunakan desktop Ataupun tampilan web Itu akan muncul banyak Jadi sepertinya itu di apa ya Dipisah teman-teman ya Ada batasannya maksud saya ya Ada batasannya Untuk jualan produk non-fisik Di Shopee tersebut Kelebihannya apa dong Untuk kelebihannya Teman-teman bisa mendapatkan Keuntungan yang lebih Dengan modal 100 ribu Yang menjadi pertanyaannya Itu gimana caranya 1 juta per bulan Caranya teman-teman itu Cukup gunakan aja big seller Jadi big seller itu kan Kita bisa boss manajemen produk ya Tanpa adanya traffic Kita gak bakal ada penjualan Nah di Shopee pun sama Ketika saya udah Mencoba step by step yang ini Teman-teman ya Udah buka toko Langsung upload produk Gak cuman upload produk doang Tapi disini saya menggunakan Boosting manager Ataupun naikkan produk Secara otomatis Nanti kan trafficnya Naik otomatis teman-teman ya Asalkan judulnya itu Bisa sama Ataupun judulnya itu Masuk ke pencarian Yang dibutuhkan oleh pembeli Nah itu bakal ketemu Nanti produk kita teman-teman ya Meskipun Tanpa iklan sekalipun Nah ini adalah kelebihannya Kalau misalkan kita jualan produk non-fic Nah sampai sini teman-teman ya Apakah sudah paham Kalau misalkan sudah paham Sok coba teman-teman praktikan Dan lihat hasilnya Menurut saya ini lumayan cuan Teman-teman ya Kalau misalkan belum ada modalnya Nanti kalau misalkan Dari jualan produk non-fic Itu teman-teman bisa dapat cuan Lebih ya Bisa teman-teman tambahkan modalnya Untuk jualan produk Apa namanya Produk fisik ya Kayak produk yang udah bisa kita packing Ataupun dropshipan Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan Di video kali ini Mohon maaf banget Kalau misalkan banyak sekali kekurangannya Kalau misalkan ada pertanyaan Langsung saja ke Instagram saya Terima kasih yang sudah menonton Sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan saya Adang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh